Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Natani tenak tetap semangat dan selalu optimis salam sejahtera untuk kita semuanya masih di Natani tenak ya channel dunia pertanian dan peternakan yang khusus membahas tentang perkelinjian ini musim hujan sudah mulai rutin ya teman-teman semuanya yang penting perawatan kita jangan sampai lalai ya harus bagus nah saat ini sangat ramai sekali tentang kelinjian pedaging ya tentu saja banyak sekali macamnya teman-teman bisa memilih dan memilah malah yang cocok untuk teman-teman semuanya mulai dari New Zealand California Heila ataupun Heikol tapi teman-teman perlu mengetahui ya ada sedikit perbedaan ya sebenarnya dari Heila dan Heikol ya memang dari segi bodinya itu sama-sama rada long size ya dari bulunya pun lebih kasar dibanding New Zealand telinga atau kupingnya juga sama nah ini kita ada contoh kelinjian Heikol ya nih Heikol anakan masih anakan jadi teman-teman jangan ketipu atau salah ya beli Heila ke polos semuanya memang ada Heila yang polos ya polos dalam artian putih semua tapi memang ada sedikit tanda-tanda yang nggak akan hilang di kelinjian Heila sepolos-polosnya kelinjian Heila masih ada semburat ya atau markingnya sedikit-sedikit masih ada ini jelis kelinjian Heikol ya ini masih di Sapian jadi untuk Sapian kalau rada banyak tempat pakannya seperti ini ya yang rada lebar agar semuanya bisa terhandle ya bisa makan semuanya tidak ada yang kesisih dan kalah dalam makan karena memang kalau kelinjian itu karakternya kalau sudah kalah itu kalah terus ya sangat bahaya sekali maka dari itu perlu diperhatikan ya untuk air minum juga kita harus tambahkan lagi jadi perawatannya ya itu tadi ya teman-teman harus menyediakan wadah pakan yang rada besar dan juga tempat minumnya jangan cuma satu ya Nah ini contoh kelinjian Heikol juga ini kakaknya ya umur-umurannya ini bisa dibedakan ya memang kalau Heila kalau tidak di telinganya walaupun semburat di pinggir itu harus ada ya ataupun di ekor ini sama sudah mulai umur-umur dua bulan ya dua bulanan lebih kalau ini jadi dibobot sudah satu dua sampai ada yang satu tujuh ini karena memang dalam satu liter size atau satu peranakan itu beda ya pertumbuhannya nah ini kalau mau dipisah-pisah sebentar lagi yang gede dengan yang gede yang kecil dengan yang kecil ya jangan sampai dicampur karena yang kecil kecil akan kalah kalau udah kalah pertumbuhannya udah pasti kalah terus ya agar persaingannya itu tidak terlalu jomblang ya jadi yang sedang dengan sedang gede-gede kecil dengan kecil nah kali ini akan kita cek ya Heila walaupun sudah polos polos polosnya tapi masih tetap ada marking ya marking marking ini contoh kelinci Heila tapi sudah luntur yaitu bisa teman-teman lihat ya di tepi-tepi kuping tetap masih ada ya dan juga yang paling nggak hilang biasanya di ekor ya ekor ini tidak akan putih les ya putih mulus tetap ada itu tetap ada warna-warnanya buah bula atau hitam sedikit jadi teman-teman kalau mau beli Heila atau Heikol pastikan seperti itu ya walaupun memang ada berapa Heila yang polos tapi kalau sudah niatnya untuk benar-benar pedaging itu nggak masalah mau Heila mau Heikol California handset yang penting beranak gede potong beranak gede jual potong nah seperti itu tapi ini untuk memberikan pengetahuan untuk teman-teman semuanya jadi memang untuk kelinci Heila harus ada ya paling tidak sedikitnya ini di kebumin panas tapi tetap nggak hilang masih ada dan juga di ekor nah itu ekor nggak bakal putih mulus ya tetap masih ada warnanya kaki juga sama ini tinggal tiga ekor kemarin sudah pada dibeli ya jadi kalau untuk unggulnya Heila atau Heikol ya memang kadang tergantung peternak sih sebenarnya kalau dari saya kalau cuma saya lebih suka ke Heila karena kalau untuk Heikol di tempat saya biasanya itu kalau sudah bobotnya terlalu tinggi sering sorhok kalau udah sorhok mulai lecat ini saya males paling saya potong seperti itu jadi teman-teman kadang suka bertanya bagus Heila atau Heikol ya itu kembali lagi ke peternaknya sebenarnya bisa di titeni ya atau dilihat-lihat di kandang teman-teman itu yang menonjol yang bagus yang mana ya itu yang perlu difokuskan atau digiatkan lagi ditambah lagi ya jadi teman-teman kalau mau peternak harus seperti itu kelinci-kelinci yang tidak potensional di kandang ya harus dikurangi atau dibuang nah untuk kelinci-kelinci yang unggul di kandang teman-teman itu yang perlu untuk ditingkatkan lagi seperti itu jangan tergiur atau ngikut teman-teman ngikut trennya itu susah karena memang beda-beda semuanya ya karakter-karakter peternak karakter di kandang juga kelinci-kelinci yang cocok-cocokan juga ya tapi dengan keberagaman seperti ini menjadikan para peternak ini lebih kompak ya harusnya lebih bagus dan teman-teman lebih banyak pilihan dalam menentukan jenis kelinci yang akan diternak seperti itu ya teman-teman jadi perbedaan ini tidak akan harusnya tidak menimbulkan perpecahannya sama saja yang penting teman-teman fokus dengan ternak masing-masing tidak usah menghilaukan teman-teman yang lain tetap fokus insya Allah akan jadi ya setelah jadi baru bisa menghasilkan dan memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya terima kasih ya yang terus men-support channel ini semoga konten-konten yang saya bagikan bermanfaat dan memberikan wawasan untuk teman-teman peternak ataupun penghobi di seluruh Indonesia khususnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam datangin tenaga tetap selalu semangat dan optimis selamat menikmati